selamat menikmati 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 Oh iya, AC ini tidak include ya. Nah, ini apa nih? Ini kestimewaannya nih. Bisa langsung menuju akses ke service area. Ini kamar pembantunya. Tempat untuk outdoor AC. Nah, di sini bisa pasang mesin cuci. Ini mesin cuci bisa pasang, ini keran airnya. Ini untuk colokan listrik. Yang mesin cuci bisa taruh di sini. Dan kita bisa taruh tiang jemuran di sini. Yang ke dinding. Jadi kalau misalnya pembantu pulang, tidak ada pembantu, kita bisa langsung masuk dari sini untuk mengambil jemuran kita. Nah, ingat tangga ini. Ini tangga yang tadi. Ini dari bawah. Untuk akses menuju kamar pembantu. Jadi tidak perlu naik tangga ini lagi. Sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, naik lantai 2. Lantai 2. Di sisi sini sama. Seperti di bawah tadi. Itu ada toilet. Ini showroom-nya. Ada jendelanya juga. Dan ini kamar anak. Ini kamar ketiga. Sama. View-nya seperti ini juga. Jendelanya besar. Sekarang kita menuju ke kamar utama. Kamar utama seperti ini. Oke. Dia ada toilet di dalamnya. Nanti toiletnya juga dapatnya seperti ini. What you see is what you get. Sudah bagus ya. Jadi tidak perlu tambah apa-apa lagi. Dan lantai kamarnya. Setiap lantai kamar itu sudah dapat parkir. Parkirnya juga sudah mode system puzzle seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bagian-bagian yang rusak. Tentu saja bisa diganti. Nah. Dia ada balkon. Ini balkon. Ada lihat. Di depan itu kan ada danau. Jadi danau ini. Nanti sampai ke sana. Itu namanya Harmony Lake. Danau Harmony Lake itu apa? Itu jadi nanti ada tempat fasilitas. Seperti. Jogging track. Terus ada taman angsa. Taman main anak. Terus juga ada tempat yoga. Dan itu fasilitas khusus untuk 4 kluster saja. Yaitu Mozart ini. Ross ini. Di sana ada Vivaldi dan Verbi. Jadi selain ada minicrop dan kawan renang. Kluster ini juga dapat. Danau Harmony Lake ini. Keren kan? Dan tanpa biaya tambahan. Sekarang kita bahas tentang konsep rumah ini. Konsep rumah ini adalah tentang. Smart home dan hemat energi. Hemat energinya seperti apa? Nah ini kalau pagi. Itu kalau dilihat dari jam saya. Itu jam 9. Terangnya seperti ini. Nah ini ada sumber cahaya. Besar sekali. Itu menuju ke bawah. Dan terangnya seperti ini. Ini tanpa lampu sama sekali. Hemat kan? Sampai sore pun Anda tidak perlu lampu. Yang kedua. Rumah ini juga sudah mengusung konsep smart home. Smart home itu seperti apa? Nah jadi di rumah ini. Itu Anda sudah mendapatkan CCTV. Di berbagai macam titik. Terus juga Anda sudah mendapatkan smart download. Smart downloadnya seperti apa? Saya akan tunjukkan. Nah seperti ini smart downloadnya. Di bagian dalamnya. Oke. Dan dia juga sudah dapat solar panel. Solar panelnya seperti ini. Itu khusus untuk pemakaian listrik dari pagi sampai siang saja. Jadi kalau misalnya pemakaian Anda pada siang hari itu 1000 Watt. Ini solar panel kita kasih 4 keping. Satu keping itu 300 Watt. Jadi tinggal dikain saja 1200 Watt. Anggap saja 50% nya. Yaitu namanya sekitar 700 Watt lah. Jadi 700 Watt memakai energi solar panel. 300 Watt itu memakai energi TN. Jadi Anda bisa bayangkan penghematan energi yang Anda bisa lakukan. Dengan pemakaian solar panel ini. Tapi solar panel ini tidak bisa menyimpan energi. Jadi untuk pemakaian di malam hari. Karena dia tidak ada sistem baterainya. Oke. Jadi jangan lupa. Hubungi saya. Tommy Valentino. Di 0812 8208 3776. In-house dari Sumarecon Serpon. Terima kasih.